He Ho Pop Gengs Nama Tri Risma hari ini ramai dibicarakan baru-baru ini setelah penyidik KPK menggeledah kantornya yaitu di Kementerian Sosial yang terkait kasus dugaan korupsi beras bantuan sosial alias bansos. Selaku Menteri Sosial, Ibu Risma ini memang sering banget menjadi sorotan karena aksi emosinya. Mari berkenalan lebih jauh dengan Tri Risma hari ini dengan konten Fakta Profil berikut ini. Pemilik nama lengkap Dr. Honoris Causa Insinyur Haji Tri Risma hari ini MT, namun lebih akrab di Sapa Burisma ini, lahir pada 20 November 1961. Saat ini ia menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju yang mulai menjabat sejak 23 Desember 2022. Ia menggantikan Juliari Batubara yang terjerat kasus korupsi dana bansos COVID-19. Sebelum menjadi Menteri, ia pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya dua periode sekaligus menjadi perempuan pertama yang terpilih sebagai Wali Kota Surabaya sepanjang sejarah. Ia adalah istri dari Joko Sabto Aji yang telah dikarunai dua orang putra-putri bernama Fuad Bernardi dan Tanti Gunardi, serta kini memiliki satu orang cucu. Risma dan suaminya bertemu saat sama-sama kuliah di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Joko Sabto Aji diketahui bekerja sebagai pegawai perusahaan swasta yang kerap berkutat di pabrik di daerah Mojokerto. Jarang tersorot, sang suami mengaku selama ini memang sengaja menghindari publikasi, karena yang menjadi pejabat memang istrinya, bukan dia. Saat menjadi Wali Kota Surabaya, di bawah kepemimpinannya, Kota Surabaya berhasil meraih tujuh kali Piala Adipura secara berturut-turut sejak tahun 2011 sampai dengan 2017 dalam kategori Kota Metropolitan. Ia juga beberapa kali mendapat penghargaan individu, termasuk pada tahun 2013, namanya masuk dalam kategori 10 perempuan inspiratif di dunia, menurut majalah Forbes. Lalu mendapat penghargaan Mayor of the Month sebagai Wali Kota terbaik pada tahun 2014. Di tahun yang sama, ia mendapat penghargaan London Summit Leaders dalam kategori Innovative City of the Future, dan Surabaya menjadi satu-satunya kota perwakilan dari Indonesia saat itu. Setahun kemudian, ia mendapatkan penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award 2015, karena dikenal sebagai sosok yang tegas melawan tindakan korupsi. Kemudian di tahun 2016, ia meraih penghargaan Ideal Mother Awards dari Islamic Educational Scientific and Cultural Organization di Cairo. Dua tahun kemudian, Risma juga mengantarkan kota Surabaya memperoleh penghargaan Lee Kuan Yee City Prize bersama dengan Hamburg, Jerman, Gazan, Rusia, dan Tokyo, Jepang, yang ia terima di Singapura. Di tahun 2019, ia mendapat gelar Dr. Honoris Causa dari Tomyong University, Busan, Korea Selatan, atas dedikasinya dalam bidang arsitektur. Sebelumnya, ia juga mendapat gelar yang sama yaitu Dr. Honoris Causa yang diberikan oleh Institut Teknologi 10 November Surabaya pada tahun 2015. Dan pada tahun 2021, ia kembali mendapatkan penghargaan dari Organisasi Kesehatan Masyarakat Dunia atau Asia Pacific Academic Consortium for Public Health, berupa APEC Excellence in Leadership Medellin karena kebijakannya itu dinilai berhasil memengaruhi kesehatan masyarakat saat masih menjadi wali kota. Namun, segudang prestasi itu juga beriringan dengan banyaknya kasus kontroversi yang melibatkan namanya, terutama berbagai aksinya yang melibatkan emosi sejak ia masih menjadi wali kota. Salah satu yang paling membekas saat ia mengamuk di kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Surabaya di tahun 2016 silam karena dianggap pelayanannya lamban. Namun, beberapa pengamat politik menganggap sikap temperamen dari Risma sebenarnya bukan sebuah masalah besar karena bisa menjadi pemicu kinerja yang lain. Dia nggak asal marah karena memang ada pekerjaan yang tidak beres. Soalnya Risma merupakan pekerjaan yang terukur dan fokus menguasai detail teknis dan sistem. Jadi, sikap emosionalnya itu akan keluar jika melihat ketidakadilan, makanya posisinya cocok sebagai menteri yang membidangi persoalan sosial saat ini. Tapi, nggak sampai ngancam memindahkan pegawai yang bersantai ke Papua juga kali, Bu. Emang Papua tempat pembuangan? Kalau lihat seperti ini, tak pindah semua ke Papua. Lalu, ia juga sempat disoroti saat terangkap jabatan sebagai wali kota Surabaya sekaligus anggota baru Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin sebagai mensos. Namun, Risma mengaku ia sudah berbicara dengan Presiden Jokowi dan saat itu ia mendapat izin untuk sementara pulang pergi ke Jakarta dan Surabaya. Beberapa hari setelah menjabat sebagai mensos, ia menjadi sorotan karena melakukan belusukan menemui beberapa gelandangan di jalan protokol kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat di awal Januari 2021. Ada yang menganggapnya pencitraan semata. Dan diminta fokuslah ngurusin masalah penyaluran bantuan-bantuan sosial aja karena sempat jebol. Nggak usah repot-repot ngambil urusan dinas sosial. Eh, tapi ngomongin soal kasus korupsi bensos yang belakangan ini viral, Risma menegaskan kalau dirinya tidak terlibat dalam dugaan korupsi bantuan sosial yang sedang diusut KPK. Ia mengaku sudah mengendus sejak tahun 2021 adanya sinyal dugaan korupsi itu, bahkan sempat mencari tahu sejumlah dokumen termasuk memindahkan oknum-oknum yang diduga pelaku. Kontroversi lain, ia juga pernah memberi pernyataan kontroversi berupa erupsi Gunung Semeru sebagai dampak global warming. Ia mendapat banyak kritikan setelah itu. Belum lagi tindakan yang membuat banyak orang geram karena memaksa anak tuli bicara agar bisa melindungi diri dalam acara peringatan Hari Disabilitas Internasional pada 1 Desember 2021. Kamu sekarang ibu minta bicara. Ia pun lalu dikritik oleh peserta yang hadir bahwa anak tuli itu emang menggunakan alat bantu dengar, namun tidak untuk dipaksa bicara. Bahasanya anak tuli itu menggunakan alat bantu dengar, tapi tidak kemudian dipaksa untuk berbicara. Risma kemudian memberikan penjelasan bahwa itu salah satu upaya untuk tunah rungu wicara terdorong untuk memaksimalkan mulut pemberian Tuhan karena ada salah satu staf khusus presiden yang telah berhasil melakukannya. Dan masih banyak lagi. Tapi sebaiknya kita membahas hal lain aja ya, yaitu kekayaan seorang Tri Risma hari ini. Kamu ingin kami semua tidak merusak bumi kan? Kamu bicara, Adi. Dari laman I, LHKPN terlihat Tri Risma hari ini cukup aktif melaporkan data harta kekayaan terbaru miliknya. Pada 30 Maret 2023 untuk periodik 2022 tercatat Risma mempunyai total harta kekayaan 16,7 miliar rupiah. Jika dibandingkan dengan LHKPN 2 tahun sebelumnya, yaitu 8,5 miliar rupiah, maka harta kekayaan Risma ini naik nyaris dua kali lipat. Ya, kalau dipikir-pikir sih besaran gaji pokok plus tunjangan seorang wali kota cuma 6,3 juta per bulan. Terus gaji pokok plus tunjangan seorang menteri sebesar 18 juta per bulan. Hmm, kira-kira selain itu sumber kekayaannya dari mana ya? Yuk, kita lihat dulu rincian harta kekayaan Tri Risma hari ini. Oh, ternyata kekayaannya emang paling banyak dari aset properti ya. Sedangkan untuk kendaraan, ia memiliki dua mobil Mitsubishi Pajero Sport dengan spesifikasi yang berbeda, yang kalau di total mencapai 1 miliar rupiah. Plus, mobil Toyota Fortuner tahun 2021 seharga setengah miliar rupiah. Selain itu, ia memiliki moda transportasi roda dua tanpa mesin, yaitu sebuah sepeda Brampton asal Inggris yang terkenal membanderol produknya itu dengan harga selangit yaitu 30 juta rupiah. Ya, lumayan juga sih. Meski begitu tercatat, ia juga memiliki hutang mencapai 500 juta rupiah lho.